Madrasah Ibtidaya atau Fik ngokolakan kagiatan kalulusan siswa kelas genep di Salasaiji Hotel di Jalan Peta, Kota Bandung, Pue Sabtu isuk-isuk 15 Juni 2024. Dinam prona hawa-hawa hikmat, mapayasan kagiatan kalulusan siswa, Kepala Madrasah Ibtidaya atau Fik Dudihirdiana, Pepeje, Eta Barudak Teh mampu nyembuangkan ngaran hadir al-mamater turta jadi Barudak Anu Soleh Soleh Ha. Suasana hikmat, mapayasan prosesi datang na pihak pimpinan Madrasah, Sarta Yayasan Madrasah Ibtidaya atau Fik ngalika prak-perakan kalulusan siswa kelas genep di Salasaiji Hotel di Jalan Peta, Kota Bandung, Pue Sabtu 15 Juni 2024. Kepala Yayasan Al-Hikmah, Siti Umi Hotimah Nyecesgen, Harapanana, Sangkan kualitas atikan di M.I. atau Fik Lewiha Dedei, Dirina Menembrakan M.I. atau Fik ditang tayungan ku Kementerian Agama, Eta Madrasah Tenggawogan Barudak, Kuajen Inajen Agama, Serta Ahlak, Sangkan Siswa Lohi Maham Elmu Jeng Teknologi. Hari ini akan harian kegiatan bagi kami, keluarga besar ya, selamat datang di anak-anak. Ini tuh adalah kegiatan akhir tahun, khususnya kelas 6, khususnya dengan kalender pendidikan ya. Anak-anak kita pada hari ini, diri sudah dan dilepas untuk dia itu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu-Ibu atas kreatifitasnya, atas dukungan anak-anak ini, juga kepada orang tua, dukungan dan pekerja semuanya. Dan kesempatan anak-anak, Ibu ucapkan selamat, sotak semangat, sekolah, semoga kalian berjalanan, soleh-solehlah sukses dunia dan akhirat. Kepala Madrasah Ibti Dayah atau Fikdudi Herdiana, pepejuh Barudak mampu nyambuangkan ngaran HD Alma Mater Turtaja di Barudak, soleh-solehah. Hari ini tepatnya, satu tanggal berhasil ini, kita melaksanakan pelepasan wisuda dengan melepaskan siswa, 61 siswa. Alhamdulillah, acara wisuda ini berjalan dengan lancar, tanpa anda kendala sedikitpun. Harapan sekolah untuk siswa-siswi, khususnya kelas 6 MIA atau Fikdudi, kedekannya menjadi berkesan acara ini. Dan terima kasih juga kepada sebuah stakeholder, khususnya sekolah MIA atau Fikdudi, orang kuat siswa yang membantu acara ini berjalan lancar. Sukses dan pesan ke depannya untuk anak-anak kami, mudah-mudahan terus menamalkan ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh ibu bapak-bapak di sekolah, dan tetap menjanji. Salah seorang kolot siswa, Yanni Ngebrehgen, sikap baru dakrobah jadi lewi hade, nalika sakolah di MIA atau Fikdudi. Alhamdulillah, kesannya di MIA atau Fikdudi, anak-anak, terutama anak saya, Alhamdulillah, ada perubahan dengan baik, ya semoga jadi anak yang sholat, itu harapan yang utama. Alhamdulillah, sekarang sholat, rajin, dan Alhamdulillah, ada perbaikan yang lebih baik. Dinamprona, hawa-hawa hikmat, maupaisan, kagiatan kalulusan siswa, satu tas etas siswa, nampak tanda kalulusan, turmasrahgen, kakolotna, sewang-sewangan. Budi Hartati, Bandung TV